Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar semuanya Aku mau bikin sapi saus teriyaki Nah ini aku pakai daging Daging sapi ya Udah aku potong-potong kecil-kecil Sekitar satu jari Pakai garam, pakai saus teriyaki Pakai kalu bubuk Ini bawang bombay yang udah aku iris-iris Kemudian ada bawang putih sama bawang merah yang udah aku iris juga Ada air Untuk resep lengkapnya nanti bisa dilihat di description box ya Nah sekarang kita panasin dulu wajannya ya Ini wajannya itu ada gagangnya Cuma gagangnya itu bisa dilepas Nah merek wajannya itu neoflam Bagus banget ini anti lengket juga loh Warnanya juga cantik-cantik Nah Kita masukin Bawang merah, bawang putihnya Tumis-tumis sampai harum Oke setelah harum Kita masukin Kita masukin Bawang bombaynya ya Kemudian aduk-aduk lagi Pelan Sampai agak layu sedikit Nah iya lupa ini ada lada bubuk ya Ketinggalan tadi yang di awal Nanti bisa pakai lada bubuk aja sedikit Kemudian ini masukin garamnya yang tadi Sedikit aja Kira-kira setengah sendok teh Kemudian masukin lada bubuknya Setengah sendok teh juga Untuk bumbu kira-kira aja ya Nanti dimasukinnya dikit-dikit aja Untuk last minute baru kita cicipin Sesuai selera aja Nanti bisa ditambah Atau kurang apa Baru ditambahin yang Sesuai selera teman-teman aja Nah kemudian Masukin kaldu bubuknya Kira-kira setengah sendok teh juga Lata opsional ya Nah setelah Dicampur merata bumbunya Baru masukin dagingnya Ini dagingnya juga udah dicuci ya Karena dagingnya ini sangat-sangat segar Jadi ini nanti enak sekali ya Aduk-aduk Sampai warnanya berubah Nah satu lagi tips ya Kalau misalkan kita masak daging itu Bagian dagingnya ya Itu gak usah lama-lama Jadi biar gak alat dagingnya Masih juicy dan juga lembut Jadi gak perlu presto ya Baru kita masukin Sauri saus dari apinya Oke Ini kira-kira 3 sendok makan cukup Atau sesuai selera teman-teman aja Oke Aduk-aduk lagi Kemudian tambahkan air Ini sedikit aja airnya Gak perlu banyak-banyak Yang penting itu Buat bumbunya itu Dia jadi larut Kemudian Kemudian Untuk menambah Apa sih Dia tuh Kuahnya itu nanti Sedikit menyusut Itu enak sekali itu ya Nah ini dia gagangnya tuh kan Bisa di Lepas Pasang Jadi kalau misalkan Teman-teman punya banyak wajannya Itu gagangnya cukup satu Juga gak apa-apa Oke Kita tunggu sampai mendidih ya Kemudian nanti kita cicipin Tes rasanya Udah pas rasanya Enak sekali sesuai selera ya Boleh dicoba nih Sama teman-teman di rumah Gampang kan Masaknya kan Nah kita plating ya Thanks for watching And see you next time Bye 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 Bye